Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Seperti yang kalian lihat setiap kalian nonton video-video aku Area kulit di sekitar mata aku tuh gelap ya Ini bukan eyeshadow, karena aku gak pernah pake makeup lagi Setiap aku filming, ini beneran kondisi kulitnya yang menggelap begini Nah penyebabnya adalah Yang aku sadari sih, jam tidur aku yang berantakan gitu Jujur aku tuh masih berusaha keras untuk memperbaiki jam tidur aku Nah tapi setiap aku tidur, jam tidurnya lebih awal tuh Aku selalu suka kebangun gitu setiap 2 jam, 3 jam gitu Aku gak tau apakah itu namanya insomnia atau enggak Tapi itu emang kondisi tidur aku gitu Nah terus selain area bawah mata aku yang menggelap Karena jam tidur yang merantakan Nah kalau di zoom in ya sebenarnya tuh Area luar sini tuh Sini tuh beneran menggelap juga Tapi menurut aku ini kayaknya bukan karena jam tidur Ya soalnya Ini tuh sudah menggelap tuh kayak lama banget gitu loh Aku sih merasakan ini Kayak kulitnya tuh kayak udah masuk ke dalam gitu loh Makanya terlihat gelap Nah menurut aku ini kondisi yang Tidak bisa diatasi dengan produk skincare gitu gitu Jadi aku kayaknya perlu ke dokter sih Untuk check up gitu Ini kenapa menggelap gitu kondisinya Dan aku gak tau apakah bisa diatasi atau enggak gitu Jadi harus ke dokter begitu Nah maka dari itulah dulu-dulu tuh Waktu aku rajin pake makeup tuh Aku selalu gambar wing eyeliner Supaya bisa menutupi area yang gelap ini Karena jujur ya walaupun aku udah pake concealer foundation tuh Area yang luar sini tuh gak bisa ditutupin gitu loh Jadi emang separah itu kondisinya Nah untuk area bawah mata aku yang gelap ini Sebenarnya pernah kondisinya lebih cerah gitu Karena aku rajin pake eye serum atau eye cream gitu Cuman karena jam tidur aku yang gak bener itulah Jadi menggelap lagi begitu Nah sejujurnya sih sejauh ini sudah ada dua produk eye cream Yang berhasil mencerahkan area bawah mata aku yang gelap ini Gitu nah Tapi karena suka balik menggelap lagi Jadi aku suka kayak coba-coba produk eye serum atau eye cream Dari brand-brand lokal maupun dari brand luar Nah kali ini yang akan aku bahas dan review adalah Produk eye cream dari brand lokal di Aubrey Namanya peptide eye cream Nah produk ini memiliki beberapa produk claims Yang aku tau dari packaging kotaknya dan juga dari instagram mereka Nah jadi produk claimsnya adalah Membantu menjaga kelembapan kulit Menghaluskan kulit Membantu menjaga kekenyalan kulit Terus katanya aman untuk kulit sensitif Terus katanya cepat meresap Terus tidak memicu milia Terus ada bisa dipakai di area jidat maupun smileys gitu Karena kan jidat kita juga bisa mengkerut gitu kan ada garis halus Nah terus katanya bisa dipakai pagi dan malam hari Terus juga katanya ini paraben free Cruelty free No animal testing kayaknya sama aja ya Nah terus ini no mineral oil dan non toxic Aku paling gak suka sama claim marketing non toxic Karena kayak seakan-akan tuh mengatakan kalo natural ingredients are better Padahal sebenernya gak ada ingredients yang toxic sebenernya Itu kayak cuma misinformation yang cuma buat aku takutin doang sebenernya Udah capek banget sebenernya baca claims yang bikin orang salah paham dulu Oke lanjut ya Jadi produk ini juga memiliki komposisi utama atau istilahnya key ingredients yaitu Panax ginseng root extract yaitu antioksidan bisa untuk menghidrasi mencerahkan dan juga anti-aging Terus juga ada palmitol tripeptide 1 sebagai anti-aging Terus juga ada palmitol tetrapeptide 7 sebagai anti-aging juga gitu Nah terus eye cream ini juga memiliki ingredients yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita Yaitu glicerine yang bisa menghidrasi kulit Terus ada sedim PCA yang merupakan skin identical ingredients Artinya dia sudah ada sebenernya di dalam kulit kita gitu Nah tujuannya untuk menghidrasi kulit Nah terus ada toko feral acetat yaitu versi lebih stabilnya vitamin E Tujuannya untuk melembabkan kulit dan juga sebagai antioksidan gitu Nah sekarang masuk ke bagian review aku mau bahas packaging-an dulu Jadi ini packaging box-nya yang pasti dia informatif ya terus Packaging jar-nya itu sangat amat simple Ini aku mau ambil agak susah ya kenapa karena Ya ini udah gak bisa ditutup jar-nya Kenapa Karena aku maksa Kita taruh sepatulanya di dalam jar-nya gitu Halaman tutup dari jar-nya tuh kayak crack mau patah gitu I don't care Yang penting masih bisa tutup gitu Nah segitu aja mengenai masalah packaging-nya gitu Kayaknya aku udah nyobain beberapa produk itu Kesalahannya selalu kayak di ukuran sepatulanya gitu Konsistensinya tuh menurut aku dia kayak creamy lotion gitu warna putih Tapi dia tuh bukan creamy yang kental padat gitu loh Jadi creamy tapi kayak agak-agak cair kayak lotion gitu Nah terus dia tuh seingat aku dia gak ada wanginya Ntar ya aku cium bentar Ya kayak antara ada dan tiada wanginya sih gitu Nah terus dia tuh mudah di blend ya walaupun dia konsistensinya creamy lotion gitu Nah terus waktu aku pertama kali selesai blend tuh dia tuh lumayan terasa melembabkan Dan dia juga lumayan cepat menyerap walaupun masih dibantu kayak tap-tap motion gitu Nah sekarang aku mau tunjukin foto before after-nya Aku cobain si peptide eye cream ini Kalau kalian lihat tanggal before dan after-nya kok kayaknya cuma sebentar ya kayak gak sebulan pas gitu Jadi aku cobain si peptide eye cream dari The Aubrey ini cuma 14 hari Kenapa cuma 14 hari? Jadi sebenernya tuh si peptide eye cream ini Dia tuh awal-awal dipakai tuh enak tapi entah kenapa lama-kelamaan Kalau aku makin sering pakai dia itu terasa kayak panas burning gitu loh Bukan cuma di area bawah mata tapi pokoknya di area yang aku pakaiin eye cream ini tuh Lama-kelama kayak terasa panas burning gitu dan aku tuh udah khawatir gitu loh Aku sampai ngaca apakah ada area yang mungkin luka atau kayak apa gitu kan Tapi ya pas aku cek area kulitnya tuh nggak ada masalah luka atau apapun gitu Berarti kan emang karena eye creamnya ini kan Terus aku kayak ini mau aku cobain sebulan tok atau sebentar aja ya Karena kalau aku terusin takutnya area kulitnya tuh kenapa-kenapa Jadi itulah aku memutuskan untuk stop pakai si eye cream ini setelah 2 minggu cobain gitu Itu pengalaman yang nggak enaknya di kulit aku Nah tapi kalau kalian lihat hasil foto before afternya Kalian bisa lihat sebenarnya ada hasilnya gitu pakai si peptide eye cream ini Yaitu area mata aku tuh kayak bagian bawahnya tuh terlihat lebih cerah Padahal baru 2 minggu pakai belum kayak full 1 bulan pakai gitu Itu sih yang bikin aku wah gitu Nah karena aku lihat ada wah ada perubahan gitu Area bawah mata aku lebih cerah gitu Sebenarnya aku pengen lanjut pakai Tapi mengingat dia bikin area kulitnya tuh terasa panas burning Mengkhawatirkan gitu Jadi aku stop aja deh gitu Walaupun dia ada hasilnya gitu Nah terus dia kan salah satu klaimnya adalah dia nggak bikin milia Sepengalaman aku sih dia nggak bikin milia di area yang aku pakaiin eye creamnya gitu Nah milia itu tuh kayak bintik-bintik kecil yang kayak warna putih gitu Somehow sebenarnya terlihat kayak whiteheads tapi kayak di area yang biasa kita pakaiin eye creamnya gitu Nah sepengalaman aku sih aku pakai ini selama 2 minggu dia nggak bikin milia Nah terus dia kan ada peptidenya ya Jadi harusnya ada efek anti-aging kayak Mengencangkan Pokoknya Kalau ada wrinkles atau small lines tuh Jadi kayak tersamarkan gitu jadi lebih kencang Nah jujur selama aku coba ini sih aku Nggak merasakan itu karena aku emang emang belum ada garis-garis halus di area sekitar mata sih Jadi aku belum bisa bilang kalau ini bisa untuk mengecangkan area yang ada garis-garis halusnya gitu Nah segitu aja review aku mengenai The Aubrey Peptide Eye Cream Semoga review aku membantu Thank you so much for watching And I'll see you guys all next time Bye!